Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Setelah penamaan calon dilakukan, sudah pasti banyak berita susulan Ada yang ditimpa insiden yang tidak dingini Contohnya, gas pemedi mata dilepaskan dan juga ada yang pengsan Ada juga calon yang dilawangkan sebagai pengkhianat Namun, hari ini terdapat satu lagi berita yang mengejutkan rakyat Malaysia Dan pasti mengejutkan akar umbi dan juga presiden pengurusi ketua parti Berita dipetik daripada sinar harian 5 November 2022 Temerloh, penyelaras parti pejuang tanah air ataupun pejuang Parlimen Temerloh, Datuk Mohamad Rafai Hamdan Dipucat berkuat kuasa serta murta Selepas tindakan beliau Memberikan sokongan terhadap calon-calon perikatan nasional Di Parlimen Temerloh pada pilihan rakyat umum ke-15 Presiden pejuang Datuk Seri Mukhris Mahadir Datuk Seri Mukhris Mahadir memberitahu Parti itu mendapati banyak perkara yang dinyatakan Mohamad Rafai adalah tidak benar dan bertujuan untuk mengelirukan rakyat Menurutnya, dakwaan bahawa pengurusi pejuang Tun Mahadir Mohamad membuat keputusan Kerana diugut oleh mana-mana pihak yang menentut kerusi tertentu Tidak benar sama sekali Semua keputusan termasuk berkenaan agihan kerusi Pilihan rakyat umum ke-15 ini Dibuat secara musyawara Dan keputusan dicapai bersama secara harmoni Bagi memberi ruang kepada semua pihak Tentunya timbul keadaan Di mana kekuatan satu pihak dikongsi dengan pihak yang dipilih Bertanding di sesuatu kawasan parlimen Sebaliknya, Datuk Rafai sendiri Yang mengugut akan bertindak sesuatu Jika tidak dinamakan sebagai calon pejuang di Temerlo Terbukti beliau bertindak Menyokong calon-calon Perikatan Nasional Ini juga pasti menggemparkan Muihdin Yaitu pengurusi Perikatan Nasional Sekaligus menggemparkan Mahadir Dan juga anaknya Mukhris Mahadir Terbukti, Datuk Rafai Bertindak menyokong calon Perikatan Nasional Apabila beliau tidak dipilih sebagai calon Adakah ini mempunyai Betanda bahwa beliau ingin melompat parti Ujar Mukhris Sekiranya Rafai telah dipilih sebagai calon di situ Tentunya beliau tidak akan berbuat demikian Berita dipetik daripada sinar harian Yang pasti mengejutkan rakyat Malaysia Di mana Mahadir Rafai dipecat serta merta Penyelaras Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Parlimen Temerlo Datuk Mahadir Rafai Hamdan Dipecat berkuat kuasa serta merta Selepas tindakan beliau Memberikan sokongan terhadap Calon-calon Perikatan Nasional PN Di Parlimen Temerlo Pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhris Mahadir Anak Mahadir Memberitahu Pertaya itu Mendapati banyak perkara yang dinyatakan Muhammad Rafai adalah tidak benar Dan bertujuan untuk mengelirukan rakyat Menurutnya dakwaan bahawa Pengurusi Pejuang Tun Mahadir Muhammad Membuat keputusan Kerana diugut oleh mana-mana pihak Yang menuntut kerusi tertentu Tidak benar sama sekali Semua keputusan termasuk berkenaan Agihan kerusi PRU-15 Ini dibuat secara musyawara Dan Keputusan dicapai bersama secara harmoni Bagi memberi ruang kepada semua pihak Tentunya timbul keadaan Dimana kekuatan satu pihak Dikongsi dengan pihak yang dipilih bertanding Di sesuatu kawasan parlimen Sebaliknya Datuk Rafai sendiri Yang mengugut Akan bertindak Sesuatu Jika tidak dinamakan sebagai calon pejuang Di Temerlo Terbukti Beliau bertindak menyokong Calon-calon perikatan nasional Apabila beliau tidak dipilih Sebagai calon Katanya dalam kenyataan pada Jumaat Ujar mukris Sekiranya Sekiranya Rafai telah dipilih Sebagai calon disitu Tentunya beliau Rafai sendiri Yang mengugut Akan bertindak Sesuatu Jika tidak dinamakan Sebagai calon pejuang Di Temerlo Terbukti Beliau bertindak Menyokong Calon-calon perikatan nasional Ini juga pasti menggemparkan Muihdin Yaitu pengurusi perikatan nasional Sekaligus Menggembarkan Mahadir Dan juga Anaknya Mukris Mahadir Terbukti Datuk Rafai Bertindak Menyokong Calon perikatan nasional Apabila beliau Tidak dipilih Sebagai calon Adakah ini Mempunyai Petanda bahwa Beliau ingin Melompat parti Ujar Mukris Sekiranya Rafai telah dipilih Sebagai calon Di situ Tentunya beliau Tidak akan Berbuat demikian Berita dipetik Daripada Sinar Harian Yang pasti Mengejutkan Rakyat Malaysia Dimana Mahad Rafai Dipecat Serta Merta Penyelaras Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Parlimen Temerlo Datuk Mahad Rafai Hamdan Dipecat Berkuatkuasa Serta Merta Selepas Tindakan Beliau Memberikan Sokongan Terhadap Calon-calon Perikatan Nasional PN Di Parlimen Temerlo Pada Pilihan Raya Umum Ke-15 Di Ardu 15 Presiden Pejuang Datuk Seri Mukris Mahadir Anak Mahadir Memberitahu Pertai itu Mendapati Banyak Perkara Yang Dinyatakan Mohd Rafai Adalah Tidak Benar Dan Bertujuan Untuk Mengelirukan Rakyat Menurutnya Dakwaan Bahawa Pengurusi Pejuang Tun Mahadir Mohamad Membuat Keputusan Kerana Diugut Oleh Mana-mana Pihak Yang Menuntut Kerusi Tertentu Tidak Benar Sama Sekali Semua Semua Keputusan Termasuk Berkenaan Agihan Kerusi PRU 15 Ini Dibuat Secara Musyawara Dan Keputusan Dicapai Bersama Secara Harmoni Bagi Memberi Ruang Kepada Semua Pihak Tentunya Timbul Keadaan Dimana Kekuatan Satu Pihak Dikongsi Dengan Pihak Yang Dipilih Bertanding Di Sesuatu Kawasan Parlimen Sebaliknya Datuk Rafai Sendiri Yang Mengugut Akan Bertindak Sesuatu Jika Tidak Dinamakan Sebagai Calon Pejuang Di Temerlo Terbukti Beliau Bertindak Menyokong Calon Calon Perikatan Nasional Apabila Beliau Tidak Dipilih Sebagai Calon Katanya Dalam Kinyataan Pada Jumaat Ujar Mukris Sekiranya Sekiranya Rafai Telah Dipilih Sebagai Calon Disitu Tentunya Beliau Terbukti